Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sakit, beliau sering mengalami Al-Humma, Al-Humma itu demam, jadi Rasulullah itu sakitnya paling keras itu demam, jadi Rasulullah tidak punya critical illness, tidak punya sakit kritis. Beliau ketika sakit itu di akhir-akhir hayatnya pernah didatangi Jibril, Malaika Jibril. Dialohlah Nabi dengan Jibril dan ada satu pertanyaan Rasulullah kepada Jibril. Pertanyaannya gini, Wajib Ril, apakah kalau nanti aku mati, wafat, artinya tugasnya sudah selesai, aku sudah tidak ada di bumi ini, apakah kau masih turun ke bumi? Pertanyaan Rasulullah begitu. Kata Wajib Ril, iya, aku masih akan turun ke bumi. Untuk apa? Kata Rasulullah, ngapain gitu? Kan tugas Jibril itu menyampaikan, apa? Wahyu kan, dari mulai Nabi Nuh sebagai Rasul. Rasulullah itu dapatnya dari Jibril, Nabi Idris dan lain sebagainya. Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian kata Jibril, ketika kau sudah tidak ada, aku akan turun ke bumi untuk mengambil kembali sepuluh hal. Sepuluh mutiara yang pernah kau tanam di bumi. Berapa bu? Sepuluh. Jadi Rasulullah s.a.w. 23 tahun kurang lebih, berda'wah di bumi itu, menancapkan sepuluh cahaya di bumi. Mutiara. Nah. Aku akan ambil lagi itu, kata Jibril. Karena kau sudah tidak ada. Jadi Rasulullah sudah tidak ada, diangkat lagi itu. Yang pertama, dan ini kajian kita bukan ini ya. Satu saja yang ada kaitan dengan tema kita. Adalah, aku diperintahkan Allah, Aku diperintahkan Allah untuk mengambil kembali keberkahan bumi. Jadi setelah Rasulullah tidak ada, bumi ini kembali tidak berkah. Apa barokah itu? Kita coba terusuri dulu ya. Kenapa bumi ini sudah tidak barokah? Barokah itu adalah, kata Imam Al-Ghuzali dalam Iha Ulamuddin mengatakan, Al-barokah Khairun Muta Zayidah. Barokah itu adalah kebaikan yang berkesinambungan. Ketika Rasulullah masih ada, terjadi gempa sekali. Bumi cukup dipegang oleh Rasulullah. Belum saatnya. Bumi itu diam. Jadi ada gempa sama Nabi, bumi dipegang. Kata Rasulullah, Diam ya. Diam ya. Bumi itu diam. Jadi masih ada sumber keberkahan. Nah, setelah Rasulullah wafat, kata Jibril, Umir Tuhan al-arfa'al barokah minyaklar. Aku diperintahkan Allah untuk mengangkat keberkahan bumi. Apa tadi barokah? Kebaikan yang berkesinambungan. Nah sekarang bumi banyak baiknya apa buruknya? Gempa bumi. Longsor. Gempa. Banjir. Apa lagi? Nah itu LGBT ya. Kebakaran. Terakhir virus Corona Wuhan. Semua. Musibah dalam rumah tangga, perceraian. Anak nakal. Kemaksiatan dimana-mana. Ini musibah. Nah, berkah adalah kebaikan yang berkesinambungan. Artinya bumi kebaikannya sudah mulai banyak diangkat. Yang ada adalah keburukan-keburukan. Yang ada adalah musibah. Yang ada adalah fitnah. Yang ada adalah azab. Hilangnya barokah. Tapi barokah masih ada kok. Kalau saya tahlil itu pulangnya dapat barokah. Oh itu berkat ya. Itu mah berkat ya. Nah. Ada tiga hal sebetulnya dalam Quran itu. Satu. Ada musibah. Ada fitnah atau ujian. Ada azab. gitu. Nah. Kapan sesuatu terjadi merupakan azab. Kapan terjadi sesuatu keburukan karena fitnah atau ujian. Atau karena musibah. Jadi kalau lebih lengkap bencana yang terjadi itu apakah musibah. Apakah fitnah atau ujian. Atau azab. Kan gitu ya pertanyaan ya. Yang kita ingin tahu gitu. Kita harus definisikan dulu. Pertama. Ujian. Atau fitnah. Ujian atau fitnah adalah. Terjadi. Oleh manusia. Dilakukan oleh manusia. Kemudian ada pembiaran. Oleh orang-orang tertentu yang membuat kemaksiatan terjadi. Itu fitnah. Misalnya. Di kampung kita ada yang mabuk-mabukan. Ada pelacuran. Perjudian. Ulama. Pemerintah setempat membiarkan. Maka itu akan jadi fitnah. Akan mendatangkan bencana. Tapi bencana itu disebut dengan fitnah. Yang kedua. Ada musibah. Musibah itu. Terjadi. Sebagai bentuk. Ujian keimanan. Ujian keimanan. Surat. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah. Sebelum mereka diberi musibah. Di uji oleh Allah imannya. Yang terakhir. Apa? Azab. Apa itu azab? Azab diturunkan oleh Allah. Sebagai bentuk hukuman. Atas perilaku. Atas perilaku. Manusia. Apa perilaku manusia yang mengundang azab. Ada tiga. Dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 27. Ada tiga tanda orang fasik. Dalam tafsir. At-tobari. Orang munafik. Satu. Tanda orang munafik atau fasik adalah. Orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya ada di mana? Al-Arab 172. Alastubirobbikum kolubala syahidna. Banyak manusia yang melanggar perjanjiannya dengan Allah. Bahwa kami hanya menyembah kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tapi yang terjadi. Iyaka na'budu tapi tidak iyaka nasta'in. Iyaka na'budunya benar. Tapi ketika meminta pertolongan. Kedukun. Paranormal. Ke apa? Majalah yang ada ramalan bintang itu. Majalah gadis ya. Dibaca sama neneknya. Nenek baca majalah gadis. Kata nenek-nenek juga. Dulu kan aku juga cabe-cabean. Sekarang aja udah di sambal. Kacau tuh nenek-nenek. Ya seperti itu. Kalau seperti itu nanti alfathayahnya iyaka na'budu wa majalah nasta'in. Dua. Tanda orang munafik atau fasik di surat Al-Baqarah 27 adalah. Wa yak ta'unama amarallahu bi ayyusol. Dia memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dalam kehidupan kita yang perintahkan Allah untuk disambung apa? Menyambung apa? Tali silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi munafik. Orang fasik. Gak boleh memutuskan silaturahmi itu gak boleh. Apapun alasannya. Duna fil or. Membuat kerusakan di muka bumi. Kekacauan. Penebangan hutan. Merokok, buang sembarangan. Sampahnya. Ibu-ibu pinggir kali buang sampah sembarangan. Hei munafik itu. Merokok, buang sembarangan sampahnya. Hei munafik anda. Merusak bumi. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampah sembarangan termasuk. Waib sudi na fil or. Fasik. Jadi azab diturunkan oleh Allah. Untuk menghukum manusia. Pertanyaannya kemudian gini. Siapa yang terkena azab. Siapa yang terkena fitnah atau ujian. Siapa yang terkena musibah. Kan gitu pertanyaannya. Kapan sih seseorang terkena azab. Dinilai sebagai azab. Siapa mereka. Azab itu terkena siapa. Seseorang kena fitnah itu kapan. Seseorang kena musibah itu siapa yang terkena musibah. Ujian. Gini. Saya bicara dari azab dulu. Orang. Mensikapi. Mensikapi apa menyikapi. Mensikapi apa menyikapi. Menyikapi ya. gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Menyikapi musibah. Ada dua perspektif. Manusia menyikapi musibah ada dua perspektif. Kita akan belajar. Dalam surat. Hud. Surat Hud. Ayat. 42-43. di sini digambarkan bahwa manusia menghadapi bencana entah longsor, banjir virus yang tadi macam-macam ada dua perspektif kita akan baca dulu ayatnya jadi surat ayat 42 43 kisah Nabi Nuh ini terjadi di daerah Tigris dulu kata orang itu Mesopotamia sekarang Irak dulu daerah ini perilakunya dari mulai pemimpin sampai rakyat jelata satu perzinahan dua mabuk-mabukan tiga perjudian dan lain sebagainya termasuk kemusyrikan-kemusyrikan maka Allah utuslah ke negeri ini nama Nabi yang bernama Nuh Nuh hidup bersama mereka Nuh punya keturunan Nabi Nuh berdakwah usia 950 tahun kalau Nabi Nuh diangkat Nabi 40 tahun berarti Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 910 tahun dan umatnya hanya 80 orang terjadi dialog ketika Nuh diberitahu oleh Allah bahwa negeri ini kami akan hapuskan dengan banjir Nuh nasihati anaknya kanan 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 wahiyah tajri dan ombak itu al-mauj ombak itu tajri bergerak kaljibal seperti gunung jadi banjir yang sekarang itu gak ada apa-apanya dengan banjirnya Nabi Nuh ini kalau kita pagi-pagi berada di tempat yang agak tinggi di Bogor kita lihat gunung salak ya itu gunung salak gunung gede macam-macam Masya Allah ya gunung salak kelihatan tuh kalau nanti Al-Khari'a Tum Al-Khari'a dan seterusnya Yumaidin apa Yumaidin Yasturun Al-Khari'a Tum Al-Khari'a Wa Ma'adu Kamal-Khari'a Yumaidin Nasukal Farwas Mabuthus Watakunul Jibalukal Ihnil Mampus itu gunung-gunung nanti berhamburan tuh Aduh gunung salak pecah itu Gunung salak kalau hancur keluar apa dia Gunung salak kalau hancur keluar apa keluar salak kan gunung salak ya itu ombak itu ombak seperti gunung kaljibau di tengah kejauhan Nabi'lu melihat anak yang lagi berenang Mima'zilin kemudian dikatip rauh Ya Bunayyar kemana wahai anakku apa kata anaknya kata kan'an tidak aku tidak mau dengan ayah aku mau berenang menuju gunung yang lebih tinggi dan aku terbebas dari kata Nuh wahai anakku tidak ada yang bisa selamat hari ini dari urusan Allah perkara aku baik saya tadi janji ada dua perspektif manusia tentang musibah tentang bencana satu perspektif yang dibangun dari pemikiran kan'an apa kata kan'an saya akan berenang menuju tempat yang lebih tinggi berarti kan'an menganggap ini bukan bencana ini bukan azab jadi perspektif yang pertama bahwa bencana itu adalah fenomena alam bencana itu adalah siklus saya tanya ke BBMKG saya punya teman di BBMKG ini banjir kok begini kata BBMKG Ustaz ini banjir usianya 100 tahun sekali silahkan berteori silahkan berteori ini perspektif pertama kenapa terjadi virus corona Wuhan karena orang-orang sana mengkonsumsi sop kelalawar ini namanya perspektif bahwa virus itu terjadi karena ini ini perspektif ini yang bahaya kalau ini yang terjadi kalau sebuah ancamba bencana dibangun dengan sebuah perspektif menggara-garai ini gara-gara ini nih ini gara-gara ini ini hujan ini gini perspektif ini siklus alam ini ini ingat kalau orang punya perspektif seperti itu maka yang akan terjadi tidak akan timbul kesadaran kenapa karena bisanya menggara-garai itu gara-gara apa kelalawar di sop jadi ada virus corona Wuhan orang sadar gak bahwa itu ada adalah azab gak ini banjir karena ya ini siklus lah di Indonesia kan kalau gak banjir gak seru gak ada proyek orang semakin sombong apa semakin tidak sadar dua-duanya udah sombong kemudian tidak sadar ini yang bahaya jadi kalau hari gini manusia ada yang berpikir bahwa bencana terjadi karena sebuah siklus karena sebuah fenomena alam karena menggarai-garai sesuatu maka dia pikirannya satu perspektif satu frekuensi dengan kan anaknya apa yang terjadi kan kanan gak sadar kanan didawain sama bapaknya itu udah lama bukan baru ketika dia bau tenggelam dinas enggak udah lama aku ini abahmu aku ini nabi Allah Allah akan berikan azab kepada negeri ini kalau tidak tatu pada Allah kamu ini anak enggak sehingga ketika datang bencana kanan berpikir ini adalah fenomena alam saya bisa menyelamatkan diri untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi hujan nanti bisa dikasih garam dipecah ini kan manusia berpikir gitu ingat azab terjadi dan menimpa orang-orang model gini Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang model seperti ini saya akan saya akan dukung dengan sebuah ayat silahkan buka surat al-an'am ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah Muhammad dialah Allah yang berkuasa menurunkan azab bahasanya bukan musibah bahasanya bukan fitnah tapi azab katakanlah Muhammad dialah Allah yang berkuasa menurunkan azab dari atasmu apa azab dari atas contoh satu apa angin hujan virus petir atau di bawah kakimu apa di bawah kaki kita jempa longsor gunung meletus atau meleduk meletus ya kalau gunung ya awyal bisa kumsyia atau menjadikan kalian berpecah nah kita coba buka buku tafsir azab satu ditimpakan kepada orang-orang yang berperspektif salah tentang tentang apa bencana satu yang kedua azab itu terjadi biasanya diundang umat Nabi Lut diazab oleh Allah dengan apa umat Nabi Lut gempa dibuka hancur lebur dilendam tanah bergerak apakah umat Nabi Lut azabnya tiba-tiba apakah mereka tidak punya salah kesalahannya apa jadi azab itu diundang ada yang mengundang azab itu ada yang mengundang nah siapa yang mengundang azab dari atas terjadi hujan petir gledek ada virus di atas di udara maksudnya di atas kita kata Ibn Abbas kalau sudah ada turun azab bencana dari atas kita kata Ibn Abbas itu pertanda pemimpin sudah berperilaku zolib yang mengundang adalah para pemimpin yang berperilaku zolib kata siapa Ibn Abbas dalam tafsirnya siapa yang mengundang dari bawah kaki kita azab ketika masyarakat rakyat sudah tidak malu berbuat maksiat tidak malu tidak takut lagi korupsi sambil melambaikan tangan seragam warna orang masih melambaikan senyum 227 di negara orang koruptor itu menundukan pandangan malu takut sebab di depan sudah ada eksekusi kalau tidak dimasukin sumur isinya ular sama kalajengking tarantula isinya buaya kalau tidak digantung kalau di kita ditangkap masuk bisa nonton pertandingan pacuan kuda bisa masih di cafe bisa teleponan bisa whatsappan bisa instagraman lagi jadi ketika manusia sudah tidak malu berbuat maksiat ketika manusia sudah tidak malu membuka aurat tidak malu buka aurat tidak malu naik motor mana-mana pakaian you can see you kamu can dapat melihat my ketek misalnya itu bukan maksiat maksiat seorang istri ngomelin suaminya apa kenapa telat bisa telepon jadi angkat ini istri apa security sih disangkannya itu bukan maksiat orang bulan Ramadan keliaran merokok makan dia menganggap itu bukan maksiat teman-teman bapak ibu sekalian orang berbuat dosa salah sepakat ya orang berbuat dosa salah tapi ketika orang berbuat dosa dan masih mengaku ini dosa ini kesalahan saya mau tobat kepada Allah itu masih ada benih-benih ketakwaan yang mengundang azab itu adalah ketika orang berbuat masyiat dia tidak merasa itu adalah masyiat itu pengundang azab dari bawah kami yang terakhir azab perpecahan diantara manusia belum lama di jalan baru soleh iskandar ada tawuran antar ormas ormas berantem antar ormas jeruk makan jeruk yang jadi korban yang jadi korban apa motor orang gak punya salah dihancurin mobil orang dihancurin perpecahan ini yang mengundang azab diantara manusia jadi jelas ya fenomena yang terjadi musibah-musibah yang terjadi azab bagi siapa bagi siapa saja pemimpin yang berbuat zolim kepada rakyatnya jelas manusia jelata yang sengaja berbuat masyiat tapi dia tidak malu kepada Allah dan perpecahan diantara manusia karena manusia merasa dirinya kelompoknya merasa paling benar itulah orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah subhanahu berarti bisa kena orang yang beriman bisa jadi tidak melulu orang-orang kafir sampai ada statement mengatakan virus korona Wuhan terjadi sebuah pembalasan karena mereka menyiksa masyarakat Uyghur ya silahkan bersproteksi silahkan tapi ingat ketika perspektif kita menganggap bahwa musibah bahwa bencana yang terjadi di bumi adalah sebuah siklus sebuah fenomena alam menggala-gala sesuatu itulah orang-orang yang berhak mendapat azab karena dia tidak meniliki kesadaran bahwa ini adalah kekuasaan Allah makanya perspektif yang kedua tentang bencana adalah bencana adalah kekuasaan Allah yang ada kaitannya dengan manusia yang ada kaitannya dengan perilaku manusia kenapa ini penting berarti dari kisah Nuh sama Kan'an Kan'an berperspektif bahwa bencana adalah siklus sunatullah dia menggarai sesuatu kalau Nabi Nuh berperspektif bahwa bencana adalah kekuasaan Allah akibat perilaku manusia apa keunggulan Nabi Nuh keunggulan Nabi Nuh ketika manusia berperspektif bahwa bencana adalah perilaku manusia ada kaitannya dengan perilaku manusia yang timbul adalah kesadaran ya Allah saya bertobat ya Allah gara-gara saya bermaksiat saya tidak merasa sadar itu maksiat engkau datangkan azab dari bawah bumi ini para pemimpin kata para pemimpin ya Allah saya belum bisa berlaku adil saya belum bisa mesejahterakan rakyat aku mohon ampun padamu ya Allah jangan datangkan azab dari langit Allah akan tarik azab itu tapi karena tidak sadar karena ini adalah sebuah siklus maka kata Allah biarkan saja tapi kalau ada pemimpin yang sadar mengakui dia berubah Allah akan tarik azab itu yang timbul adalah kesadaran kalau sudah sadar nanti bertobat nah kita ada pada perspektif yang mana diantara dua perspektif ini kalau kita perspektif bahwa bencana yang terjadi adalah ada kaitannya dengan perilaku manusia maka disitulah ada kebenaran dalam diri kita ketika kita berperspektif bahwa bencana ada kaitan dengan perilaku manusia maka orang tersebut yang akan terjadi pada diri dia kalau tidak musibah adalah fitnah apa fitnah apa musibah musibah terjadi sebagai ujian keimanan Al-Baqarah 155 157 kami akan uji manusia akan diberi musibah manusia apa itu khaup rasa takut adanya virus korona Wuhan ada rasa takut kemana-mana pakai masker yang mau terbang terbangnya tidak ke Tiongkok terbangnya mau ke Jerman tetap pakai masker kenapa ada rasa takut rasa hope rasa takut adalah musibah buat orang beriman yang kedua wal jiu kelaparan susah makan beras naik minyak naik apa lagi beras turun usah iya turun dari truk kalau harganya harganya naik dari truk turun susah kelaparan Indonesia yang negeri luar biasa ini masih ada busung lapar giji buruk aneh ya aneh ya itulah musibah hope wal ju wanak seminar amwal krisis wanak seminar amwal itu bahasa bebas krisis moneter krisis keuangan akibat apa ya percaturan orang-orang yang mengatur dunia ini keuangan dunia ini korupsi terjadi dimana-mana kita sedang musibah kehilangan uang triliunan rupiah ini menaksim dalam uang rupiah semakin menguat menguatirkan maksud krisis april april 2018 2019 tahun lalu saya bimbing umroh bawa hafiz quran 10 orang siapa yang mau ngekar uang anak ustad wah sini kembali uangnya wih bawa uang satu plastik datang ke money changer jadi real cuman kantongin gini aja ini namanya wanak kesim binal ambwa orang sekarang susah semuanya serba susah semuanya menahan diri penjualan jalan macam ada ayatnya wal anfus banyak yang meninggal akibat banjir di malaysia sudah 3 korban update terakhir akibat terkena virus sudah sampai malaysia 3 orang meninggal di malaysia wal anfus banyak yang meninggal hari ini kita bersama orang yang kita cintai anak saudara paman uah bibi kakak hari ini besok walau Allah akan beri musibah manusia kematian sulitnya buah-buahan yang sehat kelihat ada apel warnanya wakin colong begitu masukin air panas di luarnya apa lilin hati-hati makanan sekarang perlu dijaga yang menyebab yang buddha terkena virus koronawuhan itu adalah yang tenggorokannya tidak lembab hati-hati sering banyak minum air hangat terutama anak-anak dan ibu-ibu yang sedang tidak fit beberapa air hangat lembabkan tenggorokan kita karena dia virusnya lebih mudah berkembang ketika tenggorokan kita kering oleh karena itu saya minum dulu ya supaya tenggorokan saya tidak lembab baru baru mau bilang inisiatif ya masya Allah siap jadi itu berilah kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang ditimpah musibah dia bersabar jadi musibah itu terjadi sebagai ujian keimanan dan akan diberi kabar gembira orang yang bersabar sebab kenapa Allah katakan beri kabar kepada orang yang bersabar karena musibah ini ditimpah oleh Allah sengaja dikirim musibah kepada mereka sebagai ujian keimanan siapa orang-orang yang sabar itu ketika terkena musibah berarti kalau terkena musibah itu bukan hanya meninggal ya rasa takut datang dalam diri kita sekarang sudah tidak aman maka ketika berjalan kita pakai masker kita mau berpergian ada rasa takut terkena pirus zikirnya adalah inna lillahi wa inna ilahi roji'un ustaz boleh dilaguin enggak boleh inna lillahi wa inna ilahi roji'un boleh walju kelaparan dimana-mana lagi lapar belum ada makanan cari susah udah zikir aja inna ilahi roji'un mudah-mudah Allah tolong krisis diumumin malam diumumin malam cuman di kebukiran aja orang masjid biasanya di masjid itu orang yang meninggal padahal lima kan rasa takut kelaparan krisis banyak orang meninggal sulitnya buah-buahan yang sehat siapa mereka inna lillahi inna lillahi wa inna ilahi roji'un ula'ika alim salawatun rohbi murahmah wa ula'ika humul muhtadun lihat musibah akan mendatang dengan petunjuk Allah SWT kenapa karena mindset mereka bahwa bencana adalah kekuasaan Allah yang ada kaitan dengan perilaku manusia yang terakhir fitnah ujian ujian adalah fitnah terjadi ketika azab musibah bencana datang karena kita membiarkan kemaksiatan kemaksiatan al-anfal ayat 25 takutlah kalian hindarilah kalian jaga diri kalian dari satu fitnah yang bencananya yang kesialannya bukan hanya terjadi pada orang yang berbuat jolim saja yang tidak berbuat jolim juga terkena batunya emang yang di Malaysia yang terkena virus corona Wuhan itu yang berbuat maksiat tidak tragedi Aceh 2004 menelan korban di atas 250 ribu itu orang maksiat semua tidak takutlah terhadap satu bencana ini menjadi sebuah fitnah karena kalian membiarkan kemaksiatan jadi Allah menurunkan bencana kalian tidak berbuat masyiat juga kena tapi hadiahnya apa orang tidak masyiat kena azab orang tidak masyiat kena bencana hadiahnya adalah mati syahid semuanya ada hadiahnya ini banjir Luwilyang banjir Jakarta yang terkena kerendam banjir terkena runtuhan terkena gempa bumi mereka dalam keadaan beriman kepada Allah mereka adalah syahid tapi syahid akhirat artinya harus tetap dimandikan dibersihkan sebab ada syahid dunia akhirat syahid dunia akhirat adalah contoh di depan gunung uhud ada makam besar kena liat ya itu orang yang dikuburkan dengan bajunya dengan darahnya dengan pedangnya dengan sepatunya dengan topi perang dia tidak dimandikan karena itu namanya syahid dunia dan syahid akhirat kalau yang terkena musibah syahid akhirat harus dimandikan disolatkan dikapankan disolatkan dan dikuburkan dengan lain jadi terjadi fenomena kehidupan dalam keseharian keakhir ini entah bentuknya musibah apapun bencana bagi orang yang beriman begitulah cara bersikap azab milik siapa milik orang yang berperspektif bahwa itu tidak ada kait dengan perilaku Allah dan perilaku manusia musibah terjadi sebagai bentuk hidayah bagi manusia dari Allah dan fitnah adalah ketika manusia harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar kalau amar ma'ruf doang gampang coba nahi mungkar nahi mungkar itu bisa mengedarkan azab Allah subhanahu wa ta'ala gitu kang kang agung ya tentang sekilas tentang fenomena ada bencana ada musibah ada fitnah dan ada azab ada azab Allahuakbar jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kira-kira jemaah dapat sesuatu Alhamdulillah kita sudah memahami bagaimana tentang musibah bencana dan juga azab yang Allah berikan kepada hambanya kepada orang-orang di muka bumi ini dan yang membuat saya sendiri merinding adalah orang yang tidak bermaksiat tidak membuat kesalahan pun bisa kena ya Ustaz tapi disitu ada motivasinya tapi ada surganya tapi kan tetap ya Ustaz kita punya keluarga kita punya ini masih tetap ingin terus berbuat baik nah itulah bagaimana fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini ketika kita mengetahui mari kita berda'wah kepada mereka kasih tahu bahwa senyata itu salah itu gak benar kayak gitu Masya Allah ya betul sekali jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah mengetahui bagaimana tentang sebuah azab sebuah becana ternyata kita harus berikhtiar ya Ustaz sudah berusaha untuk lebih baik lagi ya tadi Ustaz mengatakan kita harus menegakkan Nahimun Karya seperti itu itu maksudnya gimana boleh dijelaskan sedikit iya gini sekarang kebanyakan kaum muslim itu kakinya itu masih diantara surga dan neraka kenapa karena sekarang trennya hanya amar-makruf hanya amar-makruf kalau amar-makruf itu mudah ngajak-ngaji ini gak ayo baik iya makanya ngajak-ngajak-ngaji yang paling kuat itu pakai doa doanya mau tahu doanya apa itu Ustaz boleh sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma paksakan itu doanya paksa jadi paksa ya Allahu Akbar kena MC bunda udah bahagia banget sih Masya Allah sampai kayak gini ayo ngaji-ngaji-ngaji siap ngajak kebaikan orang gak akan marah iya dong tapi kalau orang sedang wasiat eh ngapain disitu ngelawan dia emang apa urusan kamu LGBT eh LGBT kamu loh di Perda Bogor belum ada larangan baru ada Depok melawan gak Depok sekarang berani kenapa ada larangan dari Perda Depok makanya kita mau balik Bogor sedang komunikasi dengan wali kota keluarkan Perda larangan jadi ketika kita menemukan ini kantong Bogor LGBT hati-hati anak-anak bapak ibu remaja main di Sempur kantongnya disitu dua daerah Pajajaran sepanjang Pajajaran tiga daerah terminal Bumbulak itu kantong-kantong LGBT Allahu Akbar kalau ada Perdanya RT RW kan datang sana enak eh kamu macam-macam nih Perdanya ini Nahimungka kalau Amar Ma'rupa pagi-pagi udah Amar Ma'rupa Nahimungka jam 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu akhirum minan na'um ayo bangun bangun yang masih tidur bangun yang udah bangun tidur lagi bangun Amar Ma'rupa iya tapi Nahimungkar di dalam rumah berjalan ya kapan nih Nahimungkar anak dibangunin selat subuh gak bangun-bangun Nahimungkar ini mulai tegas ya begitu sebagai ayah saya punya anak namanya Hanin Hanin mau dibangunin ayah sama mulut ayah apa gesper ayah Allahu Akbar ini namanya Nahimungkar efeknya langsung bangun atau bangun bangun langsung ngorejak gesper gesper iya 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 mau dibangunin sama mulut bunda apa air hangat ke telinga kamu siram bangun dia Masya Allah kalau gak gitu gak bisa Allah makanya apa umat terbaik amar ma'ruf nahimungkar kuntum khairu ummatin kalian adalah sebaik-baiknya umat yang lahir dari manusia belum menjadi umat yang terbaik kalau baru amar ma'ruf oke Masya Allah harus menghormati sebagai apa rumus kehidupan kita semakin baik lagi di hadapan Allah sebentar sedikit lagi ibu-ibu suaminya susah sholat berjamaah lakukan nahimungkar satu tahapan dakwah dakwah itu lembut iya suami lagi nonton tv jam limas perapa nikahnya bisa bah belas nonton tv colek ayah sayang udah sore ini Masya nonton melulu bukan siap-siap ke masjid ini dakwah dakwah ibu ke dapur balik Masya nongkrong nonton tv gak bisa dengan dakwah hizbah oh jadi ayah udah gak dengerin ibu lagi ya mau ayah apa hizbah jadi kalau ayah gak dengerin bunda ayah mau dengerin omongan siapa itu hizbah jam setengah enam lewat ayah masih depan nonton tv jangan dakwah jangan hizbah jihad jihad ambil centong pukulin pergi gak letak jadi gak bu jihad pergi itu kalau dakwah terus gak bisa anak juga sama harus ada dakwah kapan hizbah kapan jihad baru bisa menjadi keluarga yang akan terbebas dari musibah Masya Allah dapat ilmu lagi ya jadi bunda-bunda dapat birokrasinya ya jadi Adam dulu agak sedikit tegas baru disitu ya di jalan Allah luar biasa jihad Masya Allah baik nah sekarang kita masuk ke tadi ya nehmungkar dalam artian kita tegas gitu loh dalam artian untuk menegakkan hal-hal kebaikan salah satunya adalah bagaimana teman-teman ya yang seumuran saya dan juga ayah bunda dan adik-adik sekalian Masya Allah Alhamdulillah Darul Quran itu sebuah lembaga Quran yang dimana untuk berdawah yang dimana memberikan sebuah kebaikan untuk para penghafal Quran nah saya tidak akan mengeluarkan centong gak bakal ya atau kayu untuk bersedekah baik dengan keikhlasan yang lembut dengan hati yang ilas mari kita bersedekah untuk para penghafal Al-Quran kepada penitia silahkan ya dan Alhamdulillah sedikit Kang Agung boleh silahkan Ustadz Ibu-Ibu sekarang musibah dimana-mana bencana niatkan bersedekah untuk menghindarkan dari bencana-bencana insyaallah insyaallah dengan sedekah ini Allah akan jaga kita dari bencana-bencana amin ya rabbal ini dengan cara terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati